Oke selamat malam sahabat media Indonesia Salam jumpa bersama saya Faustinus Nuha Dalam program Journalist on Duty Yang biasa diselenggarakan media Indonesia Dan pada malam hari ini Kita akan kedatangan dua orang narasumber Dan kita akan membahas terkait aturan perjalanan Di masa pandemi Jadi pada malam hari ini ada Ada mas Febrian Seorang travel blogger Dia akan berbagi bersama kita Terkait aturan-aturan perjalanan mungkin pengalamannya Juga kita bisa bertanya apa saja yang Terkait dengan aturan-aturan dari pemerintah itu Yang dialami oleh para pelaku perjalanan ini Yang tentu saja mereka Aktifitas mereka lebih banyak Berkeliling ke tempat-tempat Seperti tempat-tempat wisata di Indonesia Kemudian Ada juga Selain mas Febrian Kita juga ada Mbak Kita juga ada Mbak Nila Tanzil Dari Travel Spark Yang juga akan berbagi bersama kita Terkait Aturan perjalanan dan bagaimana tanggapan mereka Terkait dengan aturan-aturan dari pemerintah itu Langsung saja Kita akan mengundang Mas Febrian dan Mbak Nila Untuk bergabung bersama kita Mas Febrian Oke mungkin sedikit lagi Mas Febrian Dan Dan Selamat malam Mas Febrian Apakah suara saya terdengar jelas Halo apa kabar Sangat jelas Halo Mbak Nila juga Selamat malam Apa kabar Mbak Nila Selamat malam Mbak Nila Baik Apa kabar Mas Febrian Dan apa kabar Panggilannya siapa Mas Postin Panggilan Ya bisa Mas Postin Terima kasih Mas Febrian dan Mbak Nila Yang udah Mau bergabung bersama Media Indonesia Di Program Journalist on Duty Malam ini Saya ingin Langsung saja Ingin bertanya soal Sekarang kan COVID-19 lagi Melandai dan Aturan pemerintah Terus diperbarui Dan Ya beberapa pihak Mengatakan bahwa Ini semakin ketat Ya Kalau Dari Ke Mas Febrian dulu Kira-kira pandangan Mas Febrian Seperti apa sih Mas Oke Beberapa daerah di Indonesia Untuk liputan ke desa-desa wisata Di Indonesia Bersama dengan Sebuah program TV Dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang tetap kita Himbau kepada orang-orang Adalah Akan protokol kesehatan Yang Bisa dibilang Mungkin Di beberapa tempat Sudah cukup melonggar Dan ada beberapa Tempat juga Yang bisa Saya lihat Berdasarkan pengalaman saya Masih banyak juga Orang-orang yang Masih sangat Rajin Dengan protokol kesehatan Nah Mungkin yang bisa Saya sampaikan Bahwa ya Kita semua Siapapun yang sedang menonton Dimanapun Ya Harus tetap Memperhatikan protokol kesehatan Karena COVID-19 ini Masih belum hilang Jadi ya Sama-sama Kita masih mau Terus Apa ya Sama-sama berjuang Untuk supaya Pariwisata Indonesia Bisa kembali bangkit Gitu Oke Kalau Mbak Nila sendiri Seperti apa Pandangannya terhadap Aturan Pemerintah saat ini Oke Menurut aku Aturan Pemerintah yang Baru saja Diumumkan ya Bahwa Sekarang semuanya Kalau naik pesawat Terbang itu Harus PCR Walaupun sudah Vaksin Harus Harus PCR Walaupun sudah Vaksin dua kali Padahal kan Sebelumnya itu Kalau sudah vaksin dua kali Antigen saja cukup Gitu Nah Terutama ini Untuk naik pesawat ya Terus Tiba-tiba sekarang Harus PCR Dan menurut aku Ini agak Menyuritkan Untuk orang-orang Untuk berpergian Atau traveling Terutama ke daerah-daerah Pelosok Karena Misalnya di Labuan Bajo Misalnya ya Desinasi wisata Yang sudah sangat terkenal Dan memang Pengen dimajukan Oleh pemerintah Untuk destinasi tersebut Tapi Sangat sulit Karena Kalau harus PCR Itu disana Belum ada LED-nya Jadi Si hasil tesnya ini Harus Either dikirim ke Bali Atau ke Kupang Which is It will take longer Perlu waktu yang lebih lama Jadi kayak Dua kali dua Kali dua kali empat jam Yang gak bisa Akhirnya nanti Pasti akan Banyak orang yang Stuck gitu Di Labuan Bajo Gak bisa balik lagi Ke kotanya Atau ke daerah asalnya Ya kayak gitu Jadi Dan yang saya bingung itu Kebijakannya itu Tidak Apa ya Menurut saya Tidak konsisten Karena itu hanya Diberlakukan untuk Naik pesawat udara Pesawat terbang gitu Tapi kalau untuk Kapal laut Atau naik mobil gitu Itu Boleh Boleh antigen Jadi kan kayak Gak konsisten ya Mas ya Jadi bingung Jadi orang-orang Ya udah Mendingan naik mobil aja Gitu Atau naik kapal Gitu kan Tapi kan itu Sebenarnya Yang menjadi pertanyaan besar Adalah Kenapa dibedakan Dan 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 Kenapa kalau naik pesawat Itu harus PCR Dan kalau naik Kapal atau mobil Antigen Memangnya tidak ada resiko Dengan naik kapal Atau naik mobil Ya kan Jadi Itu ya Bikin bingung masyarakat sih Kalau menurut aku Oke Terima kasih Mas Fibrian Sama Mbak Nila Untuk Pandangannya terkait Aturan-aturan Terbaru ya Saat ini Itu sebagai Pembuka awal Dan Mungkin kita bisa lebih Sharing-sharing ya Soal perjalanan ini Kembali ke Mas Fibrian Kurang lebih Setahun lebih ini Kemana aja mas Udah berapa Destinasi yang dikunjungi Karena kita tahu Saat ini emang sulit Kayak gitu Ya Kalau misalkan ditanya Kemana aja Sudah pasti Karena border Keluar negeri Cuma bisa dibuka Untuk bisnis Dan juga perjalanan-perjalanan Yang Dengan tujuan tertentu Udah pasti di Indonesia aja Ya Jadi Ada beberapa tempat Yang sudah saya kunjungi Selama pandemi ini Dari mulai Bali Terus Sempat ke Medan juga Ke daerah Tangkahan Terus Ke Lombok Seperti sekarang Saya sedang berada di Lombok Terus Ada Kelabuhan Bajo juga Dan Beberapa tempat lainnya Di Indonesia Yang saya kunjungi Emang Tapi semuanya Belum ada yang liburan ya Karena Dari awal Tahun lalu Mohon maaf Dari awal pandemi Setelah 3 bulan Pas mulai Mau diberlakukan Itu Semuanya Masih Dalam rangka Bekerja Kalau untuk liburan Nampaknya Masih belum Wise ya Gitu Untuk Mengajak orang liburan juga Jadi sampai saat ini pun Kalau misalkan memang Saya bisa di rumah Sebisa mungkin di rumah Tapi kalau Mengharuskan pekerjaan Keluar Ya saya keluar Gitu Kalau Mbak Nila Kalau Kalau aku Ya Mbak Nila Kalau aku Anaknya nurut Jadi aku Bener-bener Belum Belum Traveling Yang Yang jauh-jauh Gitu Apalagi ke luar negeri Nah Aku tuh baru Traveling Tadinya aku tinggal di Jakarta Tapi terus Tahun lalu Bulan Juli Aku memutuskan Pindah Ke Bali Gitu Jadi sekarang aku tinggal di Bali Dan selama tinggal di Bali ini Naik pesawat tuh Cuman Kena Kena tunat Itu juga untuk Shooting Bersama Ibu Susi Puji Astuti Terus Lalu aku Itu sekali Terus Ke Jakarta Beberapa bulan yang lalu Itu juga karena Untuk urusan kerjaan Ada Ada conference gitu Aku harus jadi pembicara Di luar itu Aku bener-bener Di Bali aja Dan di Bali pun Aku berusaha Melimit Aktivitasku Untuk pergi-pergi Baru sekarang-sekarang aja Aku Mulai berani Karena Aku udah kena Covid Walaupun aku udah Hati-hati banget Tapi aku tetep kena Waktu pas lagi Pick Wave kedua itu Di bulan Juni Gitu Mid Juni Itu aku kena Jadi Kayak yang Oh wow Ini aku udah hati-hati aja Gak ketemu banyak orang Masih kena Gitu kan Gimana kalau kita Gak berhati-hati Gitu Mbak Nila Kalau frekuensi perjalanannya Di masa sebelum pandemi Sama dibandingkan Dengan masa pandemi Itu seperti apa sih Frekuensi perjalanannya Wow Beda sekali Sebelum pandemi Itu aku Setiap bulan Pasti pergi Kalau gak ke Keliling Indonesia Ke Indonesia Timur juga Karena banyakan kerjaanku Di Indonesia Timur Itu pasti Minimal Dua minggu Tuh aku Gak ada di Jakarta Gitu Jadi biasanya tuh Aku Di Jakarta Paling dalam sebulan Cuman satu minggu Mas Gitu Paling lama Dua minggu aku di Jakarta Selebihnya tuh Aku Atau enggak Ada kerjaan di luar negeri Gitu Jadi Beda banget sih Ini terlama nih Aku berada di Indonesia Kalau Mas Fibrian Gimana Mas Kurang lebih sama Sama Mbak Nila Karena memang Kita sama-sama Bekerja di dunia Travel ya Di dunia turism Jadi sudah pasti Lebih banyak Biasanya Keluar rumah Gitu Cuman Semasa pandemi Lebih banyak Di rumah Dan memang Karena ada limitation Untuk kita Traveling juga Akhirnya Mau enggak mau Mungkin Mencari pekerjaan lain Gak tau Kalau Mbak Nila ya Kalau misalkan Aku sendiri sih Akhirnya Puter otak Gimana caranya Untuk bisa Mendapatkan pekerjaan lain Selain dari Traveling Gitu ya Mungkin Dari Dari Ngebahas-ngebahas Yang lain Karena kebetulan Aku full-time travel blogging Jadi mungkin di blognya Aku kemarin Sempat bahas tentang Olahraga Sempat bahas tentang Skincare Pokoknya apa aja deh Yang akhirnya bisa Mendapatkan penghasilan Karena kita tau bahwa Di masa pandemi ini Kita semua lagi Surviving mode Semuanya Apa aja dilakuin Yang penting kita bisa Bertahan Betul 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 sekali Ya Itu merupakan Ya Merupakan dampak ekonomi Yang dirasakan Hampir semua Masyarakat Indonesia Masyarakat global Ini tadi Mas Feblian Kan lagi ada Di Lombok ya Mas Betul Kalau kondisi Di Lombok Wisatanya Seperti apa sih Mas Sama Untuk penerbangan Perjalanan Aturannya Seperti apa Di sana Penerapannya Oke Karena aku juga Baru hari ini Baru sampai Lombok Jadi Kalau misalkan Untuk Mengenai Ketentuan PCR Dan antigen Biasanya kan selalu Berubah-berubah Tergantung dari Peraturan Pemerintah Kebetulan Kemarin Baru ada Dikasih tahu Harus PCR Biasanya Kalau dari Pengalaman aku Beberapa Waktu yang lalu Juga Dari mulai Sempat Cuma boleh Rapid Rapid test Yang pakai jarum Terus Habis gitu Harus antigen Terus Sempat harus PCR juga Nah biasanya Karena semuanya Pekerjaan Dan kebetulan Aku juga di Jakarta Tidak tinggal sendiri Di rumah Pasti masih ada Anggota keluarga yang lain Jadi aku biasanya Memang dari dulu Kalau pergi Selalu minta Di cover Untuk PCR Jadi Meskipun Peraturannya Mau antigen Mau rapid test Dan segala macemnya Aku sebisa mungkin Menjaga orang-orang Yang ada di rumah Amit-amit ya Karena harus bekerja Keluar gitu Jadi Being a responsible Person aja Jadi Ketika ada peraturan itu Antigen Dan PCR Dan rapid Segala macem Aku selalu Melakukan PCR Jadi Ngerasa lebih aman juga Untuk diri sendiri Dan juga untuk Orang di sekitar Dan kalau tadi Aku lihat penerbangan Dari Jakarta Menuju ke Lombok Itu cukup penuh Mungkin Aku naik City Link Tadi Cukup penuh Dan Apa namanya Di bandara pun juga Seperti biasa Ketika landing Kita harus Apa Ngasih lihat E-hacknya juga Yang sudah diisi Terus di-scan Setelah itu Banyak juga Apa Counter hand sanitizer Dan juga Pengecekan suhu Di tempat-tempat Wisata Di restoran Dan juga Di Properti Seperti hotel-hotel Gitu Jadi ya Bisa dibilang Cukup aman Tapi aku sendiri sih Bisa dibilang Mungkin salah satu orang Yang cukup lebay Karena Mau dimanapun Aku selalu Semprat-semprot Mau duduk Aku semprat-semprot Dan ya Puji Tuhan Udah Udah vaksin juga ya Udah Udah fully Vaksinated Jadi ya Itu gak menjamin Sebenernya Karena orangtuaku Juga kemarin Meskipun mereka Udah fully Vaksinated Cuman Memang Aku juga Iya kan Jadi Berdasarkan pengalaman Aku Lihat sendiri Orangtuaku Mereka cuma Kek flu biasa aja Karena sudah vaksin Jadi Kalau ada teman-teman Disini yang lagi nonton Yang mungkin Anti vaksin Aku saranin Untuk segera bisa vaksin Dan supaya Kita juga Mungkin salah satunya Selain terhindar Dari virusnya Kita juga udah bisa Bepergian Tentunya Dengan protokol Kesehatan yang ketat Oke Mbak Nila Kalau dari Travel Spark Sendiri itu Apakah ada data Terkait Perjalanan Orang Di masa pandemi ini Khususnya di Akhir-akhir ini Ketika Penyebaran virusnya Udah mulai Penanganannya Udah mulai Membaik Mbak Nila Apakah makin tinggi Akhir-akhir ini Atau gimana Iya Kalau travel sparks Kita kan Travel agent Tapi konsepnya Travel with a cause Jadi kita Social enterprise Di bidang travel Dengan spirit Travel with a cause Jadi Memprovide Ini travel services Jadi Siapa yang mau pergi Spesialisasinya Memang ke Indonesia Timur Dan Ada kunjungan-kunjungan Ke perpustakaan-perpustakaan Taman Bacaan Pelangi Yang saya bikin Volunteeringnya Dan profitnya Maaf aku tanya Aku potong Mbak Nila Taman Bacaan Pelangi Itu ada di Werbo gak sih? Werbo gak ada Gak ada Tapi kalau di Flores Itu ada Gak ada Kalau di Flores Ada 79 lokasi Di 79 SD Di Flores Atau Laran Buka ya Ada di Labuan Bajo Gak Adanya di Labuan Bajo Daerah Manggare Barat Endeng Nage Keo Terus di pulau-pulau Itu ada Pulau Komodo Pulau Pepegaran Pulau Rinca Gitu Jadi Di Papua Jadi Taman Bacaan Pelangi Itu ada di Lombok Sampai Papua Ada di 18 pulau Ada di 135 SD Nah Jadi Terus Spesialisasinya Memang Indonesia Timur Terutama Labuan Bajo Dan sekitarnya Nah Untuk data Data turis Selama pandemi Kita gak punya Karena kita bukan Bukan lembaga survei ya Bukan lembaga riset juga Dan memang Tapi kalau dilihat Ya tentunya Jumlah wisatawan Sangat berkurang Karena kalau dari Kakak-kakak Tour guide gitu Yang ada di Labuan Bajo Mereka juga Akhirnya pada pulang kampung Ke desanya Masing-masing Jarang yang Masih stay di Labuan Bajo Kecuali memang Apa ya Ya ada rumah Atau keluarga gitu Tapi biasanya mereka Pada pulang kampung gitu Dan memang Untuk turis Ya belum ya Lebih banyak Yang datang ke Indonesia Timur itu Ya turis domestik Dan karena sekarang Saya tinggal di Bali Itu juga saya Apa ya Ngerasain banget nih Aku tuh tinggalnya di Sanur Sanur tuh sepi Oh sepi banget ya Mbak ya di Sanur ya Sepi banget Sepi banget Sanur Apalagi Ubud Lebih sepi lagi Nah yang rame itu Yang rame itu Hanya daerah canggu Canggu dan seminyak Itu rame Kayak lagi gak ada pandemi Jadi kayak beach club itu Masih full Masih rame Pada party Gitu Itu suasana Kalau di Bali Kalau di Bali sendiri Masyarakatnya gimana Gimana Mbak Implementasi terhadap Aturan-aturan itu Oke Tergantung ya Tergantung Jadi ada Ada yang taat Ada juga yang Gak percaya Covid Itu juga ada Gitu Ada juga yang Gak mau divaksin Ada juga gak mau Pake masker Itu ada Tapi Kalau di daerah Sanur sih Kalau aku lihat Mereka pada taat ya Pake masker Terus Dan yang Yang aku Merasa aman itu Adalah ketika Aku pergi Ke spot-spot Restoran Ataupun hotel Gitu yang Memang Mejanya itu Ada tulisannya Udah disinfested Udah disinfested Iya bener Disemprot Pake disinfektan Gitu kan Itu membuat kita Jadi merasa Lebih aman kan Jadi Biasanya tuh Di restoran-restoran Udah ada Ngerasa lebih safety ya Gitu ya Mas Fabrian ya Iya Ngerasa lebih Ngerasa lebih